Oke, ini adalah bagian kedua dari materi di minggu kedua untuk matakulai kognisi sosial. Jadi tadi kita barusan membahas mengenai pembentukan kesan atas orang lain. Nah, kemudian saat ini kita akan membicarakan sistem kognitif, proses kognitif yang sedikit lebih kompleks daripada pembentukan kesan yang kita biasa sebut dengan skema sosial. Jadi, skema sosial ini menurut saya sesuatu yang sangat menarik. Jadi, saya biasanya menganalogikan skema sosial itu seperti kontainer. Jadi, sekarang kalian kalau saya minta untuk membayangkan kamar kalian, tempat kalian misalnya sedang menyimak video ini, bayangkan kamar kalian itu kan penuh dengan barang. Nah, tentu saja supaya barang-barang kalian itu lebih teratur, lebih mudah dicari ketika kalian membutuhkan, maka yang harus kalian lakukan adalah menaruhnya dalam kontainer-kontainer supaya dia lebih mudah ditemukan. Jadi, misalnya baju, baju itu kalian taruh di dalam lemari. Kemudian buku, kalian taruh di rak buku misalnya. Atau kalian punya koleksi, katakanlah koleksi mainan misalnya. Mainan atau katakanlah action figure misalnya. Makanya kalian akan taruh di suatu tempat sendiri, yang itu di mana kalian mengaturnya sedemikian rumpah sehingga lebih mudah dicari. Jadi, skema sosial itu bekerja mirip sekali seperti kontainer. Jadi, dia adalah kognitif structure, struktur kognitif, yang kemudian mewakili sebuah konsep tertentu. Ini adalah cara kita, cara mental, cara kognisi, proses kognisi kita, itu mengkategorisasikan informasi, supaya dia akan lebih mudah dicari. Dan bahkan juga isinya apa? Skema itu adalah, isinya adalah atribut-atribut, bahkan juga kemudian korelasi atau hubungan antara atribut-atribut tersebut. Ini mungkin kelihatannya sangat abstrak, tapi nanti di bagian berikutnya saya akan bisa menjelaskannya secara lebih konkret, sehingga akan lebih mudah dipahami. Pada dasarnya adalah, skema sosial ini dibentuk dari pengalaman, seseteng sifatnya dialami sendiri, sehingga kemudian tidak hanya konsep driven, tapi juga sifatnya, meskipun dia top down, artinya kita punya skema, kemudian kita pakai untuk memahami making sense dunia kita, tapi pada dasarnya cara kita membentuk skema, itu juga dari pengalaman kita sehari-hari. Meskipun cara kita menggunakannya itu lebih banyak ke teori driven, jadi kita menggunakan skema yang kita miliki untuk membentuk persepsi kita atas dunia, sehingga kemudian disebut dengan teori driven. Jadi pada dasarnya, skema itu isinya adalah pola pikiran, pola perilaku, yang sifatnya terorganisasi, makanya kemudian ditaruh dalam kontainer-kontainer tersebut, dan isinya adalah tema yang sangat spesifik, dan itu akan membantu kita mengorganisasi informasi. Dan biasanya skema itu pada dasarnya akan cenderung menetap, meskipun kita menghadapi situasi yang berbeda. Yang menarik ini, jadi dia akan cenderung menetap, cara kita mengkategorisasikan informasi, itu akan cenderung menetap, meskipun kita menghadapi situasi yang sama sekali berbeda. Skema itu ada beberapa tipe, jadi kontainer-kontainer kita itu ada beberapa tipe, jadi yang pertama adalah persen skema, jadi itu adalah isinya kontainer yang berisi informasi mengenai orang yang spesifik. Jadi informasi-informasi yang kalian dapat mengenai diri saya, misalnya mengenai Bu Amel, maka informasi tersebut kalian masukkan dalam skema orang, skema soal Bu Amel, misalnya. Nah tidak hanya itu, tidak hanya skema orang, tapi juga skema peran. Jadi informasi-informasi yang berkaitan dengan peran-peran tertentu, itu juga kalian simpan dalam kotak atau kontainer yang namanya skema peran. Sehingga misalnya ketika kalian sedang kuliah, sedang kuliah dalam posisi kalian sebagai seorang mahasiswa, tentu saja perilaku kalian lebih banyak diregulasi oleh skema peran sebagai mahasiswa. Sehingga perilaku yang kalian tampakkan, itu tentu saja diregulasi oleh apa sih sebenarnya perannya mahasiswa. Perilaku-perilaku apa yang diharapkan datang dari seorang mahasiswa. Nah berbeda juga ketika misalnya kalian menghadapi situasi sebagai seorang anak, misalnya dalam kondisi kalian berada dalam keluarga, sehingga kemudian perilaku kalian lebih banyak diregulasi oleh informasi yang kalian ambil dari kontainer yang namanya peran sebagai anak. Nah seperti itu. Jadi bisa sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai guru, dan sebagainya. Jadi ini berisi tentang informasi mengenai peran kita di masyarakat, atau peran kita dalam situasi sosial tertentu. Kemudian ada skrip, ya. Kalau skrip ini adalah informasi yang berkaitan dengan konteks atau situasi yang kita hadapi. Misalnya ketika kalian berada di sebuah konser, katakanlah. Tentu saja ketika di sebuah konser, maka ada informasi-informasi yang berkaitan dengan apa yang harusnya dilakukan ketika kalian berada di sebuah konser. Atau misalnya ketika kalian ada di masjid, tentu saja itu pun memberikan, kalian akan mendapatkan informasi soal bagaimana sih sebenarnya situasi atau konteks yang kalian hadapi ketika kalian sedang beribadah di masjid. Nah seperti itu. Jadi itu kita masukkan dalam kontainer yang dinamakan dengan skrip, ya. Berkaitan dengan situasi atau konteks tertentu. Yang berikutnya itu adalah self-skema, ya. Skema tentang diri kita sendiri. Dan biasanya skema ini adalah, isinya adalah konsep diri. Nanti kita akan bicarakan soal konsep diri ini menjelang UTS, kalau nggak salah, ya. Jadi pada dasarnya nanti skema ini isinya adalah informasi mengenai diri kita sendiri. Kita ini siapa, apa kesukaan kita, misalnya apa yang kita benci, kemudian model baju apa yang kita suka, bagaimana penampilan kita biasa sehari-hari, bagaimana cara kita menampilkan diri, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah content-free skema. Jadi content-free skema ini, dia tidak berisi informasi yang spesifik, tapi lebih kepada informasi yang mengaitkan satu skema dengan skema yang lain. Kalau kalian misalnya memperhatikan di awal video, tadi saya menyebutkan bahwa skema itu tidak hanya berisi atribut-atribut, tapi juga hubungan antara atribut-atribut tersebut. Nah, hubungan antara atribut tersebut itu isinya ada di content-free skema ini. Jadi dia tidak berisi konten yang spesifik, ya, seperti skema orang, skema peran, atau skema tentang diri kita, tapi dia berkaitan dengan aturan-aturan atau regulasi-regulasi soal interaksi sosial. Misalnya begini, ada temenmu yang suka sama seorang laki-laki, misalnya. Dia naksir berat sama seorang cowok, misalnya. Nah, kalian tahu bahwa temen kalian itu suka banget sama cowok itu, sehingga kemudian kalian mencegah diri kalian, jangan sampai kalian juga suka sama dia. Jadi repot, kan? Nanti kalau misalnya ada dua orang teman dekat, naksir orang yang sama. Nah, seperti itu. Jadi ada regulasi-regulasi semacam itu, itu yang diatur di content-free skema. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ada juga proses yang melibatkan skema, tentu saja ya. Karena sekali lagi skema tadi ini membantu kita untuk melakukan organisasi terhadap informasi. Nah, oleh karena itu, tentu saja proses yang berikutnya, yang terjadi adalah mengkategorisasikan informasi. Jadi bagaimana cara kita nyemplungin informasi-informasi tersebut, itu dalam kotak-kotak yang namanya skema. Kemudian bagaimana cara kita membentuk prototipe atas seseorang. Jadi pada dasarnya, skema ini membantu kita menyediakan kontainer-kontainer itu untuk mengkategorisisikan informasi, sehingga kemudian nanti kita akan membentuk perwarupa atau stereotypes. Sehingga kalau misalnya saya minta kalian membayangkan, misalnya katakanlah orang Afrika di kepala kalian, maka kalian akan mengambil informasi yang ada di dalam skema kalian untuk membentuk citraan seorang Afrika yang ada di kepala kalian. Sehingga ketika saya minta kalian membayangkan objek yang sama, misalnya orang Afrika, tapi di kepala kalian, masing-masing itu bisa berbeda-beda bentuknya nanti, tergantung dari skema yang kalian miliki. Nah, seperti itu. Nah, kategori, kategori yang tersimpan, cara kita mengkategorisasikan informasi, itu mengikuti aturan hirarkial. Nah, ini bentuknya seperti apa. Jadi, nanti karena hirarkial, maka ada informasi yang sifatnya sangat spesifik, sangat inklusif, apa, sangat spesifik ya, tapi ada juga yang sangat umum, yang sangat inklusif. Jadi, kita biasanya nyemplungin informasi itu tergantung apakah informasi itu sangat general, atau sangat umum, ataukah sangat spesifik. Nah, seperti itu. Tuh, contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita membayangkan orang Eropa, ini kan kategori yang sangat inklusif. Kalau saya bilang kalian minta, saya minta kalian membayangkan orang Eropa, ada mungkin yang membayangkan orang Eropa Timur. Ada yang membayangkan orang Eropa, kayak misalnya orang-orang British, misalnya orang UK. Ada kemudian orang yang membayangkan orang Spanyol, itu kan semua orang Eropa semua. Ya, itu kategori yang sifatnya inklusif. Nah, sedangkan kemudian ketika itu diturunkan pada subkategori yang lebih spesifik, misalnya ini yang paling bawah, yang paling bawah ya, ini misalnya kalau yang di tengah, katakanlah orang Eropa kan ada yang orang Inggris. Ada orang Britania Raya, ada juga orang Italia. Orang Inggris itu juga macam-macam. Ada yang orang Britania Raya itu macam-macam. Ada yang orang Inggris, ada yang Skots, ada yang orang Welsh. Kemudian orang Italia juga macam-macam. Ada yang Sicily, ada yang Neapolitan, ada yang sebagainya. Misalnya saya ngomong orang Indonesia, itu kan kategori yang sangat inklusif, yang sangat besar. Saya kemudian turunkan jadi orang Jawa, orang Sumatera. Jawa nanti juga ada kecil-kecil lagi. Orang Jawa Timur. Jawa Timur juga macam-macam. Ada yang Matraman, ada yang Tapal Kuda, misalnya. Ada yang dari Surabaya Malang, Arek, dan sebagainya. Jadi cara kita mengorganisasi informasi itu seperti itu ya. Jadi dari kategori yang paling inklusif, yang paling umum, sampai dengan yang paling spesifik, yang paling inklusif. Nah biasanya, kalau saya minta kalian recalling atau membentuk prototipe ya, seseorang yang sangat umum, kayak tadi orang Afrika, maka kemungkinan, kemungkinan di sekelompok orang itu punya citraan atau persepsi yang sama, itu akan sangat kecil, karena bisa macam-macam nanti ya, macam-macam interpretasinya. Karena kita punya, karena itu sifatnya sangat umum. Karena orang Mesir, orang Maroko itu juga, orang Afrika juga. Jadi nanti mungkin ada yang ngebayangin orang yang kulitnya hitam, tapi ada juga mungkin yang membayangkan orang yang kelihatan seperti orang-orang dari Timur Tengah. Karena kan orang di Maroko, kemudian daerah Mesir, itu kan perawakannya kan cederung seperti orang Timur Tengah. Tapi kemudian ketika cemetery calling yang lebih inklusif, yang lebih spesifik, maka kan citraannya kan jauh lebih jelas. Sehingga akan ada kesamaan prototipikal, prototipikal yang kemudian akan dimiliki oleh sekelompok orang. Yang saya minta untuk membayangkan. Itu kira-kira. Nah, tentu saja, cara kita membentuk prototip, itu tergantung informasi konkret yang kalian pernah miliki. Nah, kalau saya minta kalian membayangkan orang Afrika, tentu saja kemudian, cara kalian membentuk prototip, itu adalah tergantung dari pengalaman kalian masing-masing. Misalnya kalau saya ketika membayangkan orang Afrika, maka yang ada di bayangan saya adalah Cimamanda Adici. Jadi, Cimamanda Adici itu adalah seorang novelist dari Afrika, dari Digeria, yang dia itu, yang kebetulan bukunya saya sering baca. Jadi, ketika saya bayangkan Cimamanda, ketika membayangkan orang Afrika, maka yang dibayangkan saya adalah Cimamanda Adici. Tapi mungkin kalian punya persep-sep, punya prototip yang berbeda juga, tergantung pengalaman kalian masing-masing. Jadi, mungkin ada yang membayangkan seorang random yang kulitnya mungkin hitam, hitam pegam, dan sebagainya. Seperti yang kalian lihat misalnya di film-film Hollywood. Atau mungkin kalian pernah ketemu sama orang Afrika secara langsung, orang Sudan misalnya, atau orang Uganda, misalnya, atau orang, kan kalau di Afrika kan juga macam-macam ya, ada yang orang Afrika Barat, ada yang Afrika Selatan, yang bagian Selatan, ada yang Utara, dan sebagainya. Jadi, tergantung dari pengalaman konkret yang kalian miliki. Sehingga ketika misalnya saya juga mendeskripsi, saya minta kalian mendeskripsikan orang Amerika, maka itu sangat bergantung pada pengalaman kalian ketemu sama orang Amerika. Jadi, kalau kalian saya minta membayangkan orang Amerika, mungkin ya nanti di kepala kalian isinya itu adalah tergantung isi pengalaman kalian. Kalau kalian misalnya suka filmnya Tom Cruise misalnya, maka kemudian yang dibayangkan adalah Tom Cruise. Jadi, bukan yang lain. Seperti itu ya, kira-kira cara kita membantu prototipe atau purwarupa. Nah, kemudian cara kita membentuk prototipe, ini juga sangat bergantung bagaimana cara kita membentuk stereotipe. Nah, ini yang sangat menarik. Jadi, ini adalah proses, mekanisme yang terjadi bagaimana kemudian sebuah kategori, informasi kita mengenai sebuah, suatu kelompok sosial, itu mulai dari pertama dia jadi skema dulu, skema sosial, kemudian menjadi prototipe, dan akhirnya menjadi stereotipe. Nah, seperti ini. Jadi, stereotipe itu pada dasarnya adalah generalisasi yang dibagikan, shared generalization atas sebuah kelompok sosial. Jadi, kita akan cenderung menilai satu kelompok sosial itu punya karakteristik yang sama. dan ini merepresentasikan atau mewakili skema mengenai sosial group tertentu. Jadi, ketika saya bilang orang Jawa, maka stereotipe yang mungkin muncul adalah orang Jawa itu tidak asertif. Kemudian, cenderung feodal, misalnya cenderung feodal. Kemudian ketiga, cenderung tidak mau menonjolkan diri. Nah, ini kan sesuatu yang sifatnya umum dimiliki oleh karakteristik yang miliki oleh orang Jawa. Padahal, faktanya kan belum tentu semua orang Jawa punya karakteristik tersebut. Tapi, kita akan cenderung mensimplifikasi atau menggeneralisasi bahwa semua orang Jawa itu punya karakteristik atau trait yang sama. Mereka berbagi hal yang sama. Nah, stereotipe itu biasanya sangat sederhana. Tentu saja sangat sederhana. Karena pada dasarnya kan kita meniadakan kompleksitas individu. Padahal setiap individu itu kan punya kompleksitasnya masing-masing ya. Mereka punya personality sendiri, punya motivasi sendiri, punya... Bahkan cara mereka merefleksikan hidup mereka pun juga sangat unik tergantungkan sendiri-sendiri. Tapi, kita akan cenderung mensimplifikasi itu semua. Kita seolah-olah meniadakan variasi individu, individual differences itu. Kemudian, cenderung menilai bahwa orang yang ada di kelompok sosial tersebut itu punya karakteristik yang sama. Dan, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang sering terjadi adalah kita cenderung menggunakan karakteristik yang paling terlihat. Karakteristik yang paling terlihat. Kalau misalnya karakteristik fisik, tentu saja itu akan sangat... itu paling mudah yang biasanya kita gunakan. makanya kenapa kemudian misalnya stereotype pada orang-orang kulit hitam katakanlah di Amerika Serikat itu sangat sulit di eradikasi karena memang yang paling terlihat itu adalah warna kulit. Sehingga kemudian segregasi itu sangat mudah terjadi. Nah, seperti itu. Mungkin agak berbeda di Indonesia di mana sebenarnya keragaman rasnya kan cenderung lebih kecil daripada di Amerika Serikat. meskipun kalau kita bandingkan sama saudara-saudara kita di daerah timur yang banyak rasnya Melanesian itu memang ada perbedaan ras tapi varianya kan tidak banyak kalau dibandingkan dengan di Amerika Serikat. Nah, oleh kali itu memang ketika stereotype itu didasari atau dilandasi dari perbedaan yang paling kelihatan yaitu adalah warna kulit nah, itu memang segregasi akan sangat sulit sekali dihindari. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini adalah akhir dari video bagian kedua. Di video bagian selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai stereotypes.